Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo para sahabat otomotif Berjumpa kembali di youtube channel Yusrin Otomotif Channel yang insyaallah akan selalu berbagi pengalaman Tentang perbaikan kerusakan mobil-mobil truk Dan hari ini saya akan berbagi pengalaman Tentang torsi atau kekencangan baut silinder head Mesin diesel 6 silinder Unit Mitsubishi Fuso 220 PS D16 Oke sobat disini kita akan mengencangkan baut silinder head Memakai kunci moment Biar kekencangan keseluruhan baut silinder head merata Baik sobat kita akan memasang silinder head terlebih dahulu Saksikan terus prosesnya sampai selesai Jangan dipercepat atau di skip Oke lanjut memasang baut silinder head Dan nanti kita akan lanjut mengencangkan baut silinder head Memakai kunci moment ya sobat Dan sebelum kita mengencangkan baut silinder head Memakai kunci moment Sebaiknya baut silinder headnya dirapatkan terlebih dahulu Memakai kunci biasa ya sobat Atau kita bisa memakai kunci shock Perlu diingat ya sobat Kunci shock dengan ukuran 19mm atau milimeter Selanjutnya kita memasang rocker arm Yang perlu diingat sebelum memasang rocker arm Kita harus pasang terlebih dahulu topi klep atau kap valet Ini harus terpasang ya sobatku Khusus mesin unit pusodo 20PS D16 Itu memakai topi klep Lanjut lagi memasang post rod Ini juga harus diingat sebelum memasang rocker arm ya sobat Jangan sampai post rodnya ketinggalan Oke sobat kita masuk ke proses pengencangan baut silinder head Memakai kunci moment Ini langkah awal Untuk ukurannya disini saya memakai satuan kilogram ya Dan ukuran langkah awal biasa saya kasih 10 kilogram sobat Dimulai dari baut yang paling tengah Lanjut ke arah samping kiri dan kanan Berat dan kanan Sepingin kiri dan kanan Tut malam Terima kasih atas Jangan Schutz Oke kita langsung masuk ke Pengencangan cylinder head langkah ke-3 atau yang terakhir untuk ukuran langkah terakhir saya kasih 18 kilogram sampai 20 kilogram ya ukuran ini sudah sering saya gunakan untuk mesin unit pusoh 220 PSD16 ya sobat kita mulai dari baut yang paling tengah lagi ya sobat seperti langkah awal dan saya biasa menandai setiap baut yang sudah dikencangkan biar tidak keliru atau tidak ada baut cylinder head yang ketinggalan ya cobat selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati ya sobat jangan lupa di cek semua baut cylinder headnya proses ini untuk memastikan saja kalau semua baut cylinder headnya sudah dikencangkan dengan ukuran yang sama oke sobatku semuanya terima kasih sudah menonton video ini semoga bermanfaat untuk sobatku semua jangan lupa dukung channel ini dengan cara di like subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya jangan lupa juga nonton video-video yang lain di channel ini ya sampai jumpa di video berikutnya salam otomotif selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati